Hai jembatan malintang nah ini jembatan malintang ternyata disini banyak warung nih disini teman-teman nih ada gorengan dan macam-macam ya disini kalau lurus ke depan sana sampai ke pasar Arba tatah pamankih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali ya dengan saya di channel habibat Allah saat ini saya ada di depan masjid gambut teman-teman kita kali ini akan menuju makan Kayi Haji Ahmad Bakri yang ada di pondok pesantren al-mursudul amin Bismillahirrahmanirrahim nah ini kalau lurus ke depan sana ke kota banjarmasin jadi kita ini dari arahnya ya dari arah kota banjarbaru atau wartapura dan kita sekarang berada di depan pasar gambut dikenal dengan pasar kindai limpuar ini ada haltanya nih nah halte gambut apa adat ya halte yang ada di gambut nah ini dia pasarnya teman-teman pernah beberapa kali sih ya kesini tapi sudah lama kita ambil ke kiri sini teman-teman nah kita ambil ke kiri sini kalau lurus ke banjarmasin agen briling sebelah kiri ya ini banyak yang jual pancing nih disini ya jadi memang ya yang hobi mancing itu mungkin di mana-mana ada ya Nah ini juga beli pancingan nih kayaknya banyak pancing tradisionalnya juga ya ada burung apa itu perkutut ya di atasannya di jalan nggak begitu lebar dan apa lalu lintasnya cukup padat teman-teman berhati-hati juga disini dan kita kali ini juga akan melewati daerah perkampungan yang penduduk jadi enggak harus berhati-hati banget banget ya ini ada yang jual tampiraya tunggu ya di sebelah kiri saya ada yang pernah ya pernah ngomong dan ingin dibikinkan video dari gambut sampai ke malintang tapi saya enggak tahu ya malintang itu daerah mana atau mungkin daerah yang akan kita lalui teman-teman jadi bagi teman-teman yang tahu ya silahkan dikomen ya malintangnya di mana sih ya saya enggak hafal sih nama-nama disini dulu dulu sering sih ya pergi ke pondok pesantren al-murshidul amin sudah lama banget ya sering dulu ini sudah hampir 5 tahun lebih atau berapa tahun ya nggak pernah kesini ya dulu ada pernah adik ipar saya yang duduk di al-murshidul amin sana jadi sering sih lewat sini dulu teman-teman setelah sudah lulus dari pondok ya jarang kesini sayangnya ya juga antar jemput ya teman-teman jadi sering kesini ini jalannya kayaknya masih seperti dulu saja ya lebar-lebarnya seperti ini tapi malah ini kendaraannya tambah padat di sini ya dan hati-hati ini jalannya juga enggak rata nih ya ada yang pecah-pecah ada yang lubang-lubang harus berhati-hati teman-teman untuk ada yang mancing tuh di sebelah kiri ini jual pancingan lagi nih di sebelah kanan teman-teman pancingan ya dari yang modern sampai yang tradisional pancingan ini ada di sini ya saya terlupa baca tuh teman-teman ada petunjuknya teman-teman tadi batas desa apa di sini nanti kalau ada petunjuk kita baca-baca saja teman-teman ini kita berada di desa mana nih kayu bawang nah ini namanya kayu bawang teman-teman ini menurut kabar dulu ya yang saya dengar disini sekolah madrasah ibtidaiyahnya mungkin lebih dimenati daripada sekolah dasar ya katanya sih dulu sih teman-teman makanya banyak kita lihat disini yang madrasah ibtidaiyah yang mikir ya banyak di daerah gambut dunia jalannya nggak rata teman-teman itu hati-hati banget ya cuci motor aurel buka dari jam 8 ke jam 8 ini ada padi yang kayaknya terserang penyakit Tungro teman-teman mungkin nggak terlihat jadi kamera di video ya sebelah kiri kita teman-teman sayang sekali ya karena penyakit Tungro ini katanya sih nggak bisa nggak ada obatnya ya seperti rinduku padamu nggak ada obatnya aduh ya bisa dicegah ya katanya sih ya Tungro ya bisa dicegah ya tapi ya kenapa kalau sudah kena ya nggak bisa diapa-apain lagi teman-teman ini banyak perumahan-perumahan apa saja saya nggak tahu di sebelah kiri kita siapa tahu yang berminat ada yang berminat punya ruang digambut ini banyak perumahan ya disini temen-temen bidan 100m jadi kalau mau cari bidan ya silahkan ya kalau ada petunjuk ke arah tadi ya bidan 100m ini jalan yang nggak rata lagi nih pelan-pelan kita ya ini nanti kita akan sampai di apa di jalan lingkar selatan teman-teman dan video nanti akan saya hantikan setelah kita nyebrangnya ya setelah nyebrang ke di jalan lingkar selatan saja karena kalau sampai ke gambut ke gambut ke pondok pesantren al-mursidul amin mungkin masih jauh dan saya jadikan dua ya ini videonya untuk sampai ke apa ke makam kiai haji ahlat bakri biar teman-teman nggak terlalu panjang nontonnya dia dan teman-teman menunggu saja nanti kelanjutannya gambar lestari perumahan perumahan gambar lestari di sebelah kiri teman-teman ini apa lagi nih komplek dinar mudia satu nah ini ikannya rame ini disumai ini ya disumai gajal lainnya seperti parit ini ya ini baru dibersihkan ya kayaknya ya jalannya cukup bagus di sini oh ini dia nih desa mak di desa malintang jadi ternyata malintang ini di jalan yang kita lewati ini juga teman-teman dulu ya waktu saya pulang pergi sering disini nggak ada petunjuk seperti itu jadi saya nggak tahu teman-teman jadi ini yang namanya malintang ya desa malintang siapa yang dulu yang request nih ini videonya sudah saya bikinkan dari tadi pasar gambut dari masjid gambut ya sampai ke malintang sini ada yang kangen mungkin lihat malintang ini ya Nah itu di depan sana sudah terlihat terlihat jalan pinggat selatannya teman-teman lihat banyak yang berlalu filesti diangkut tiang distrik nih rudal nih seperti roket teman-teman mau perang kemana ya itu nah jadi hampir sampai deh ya banyak anak-anak tuh temen-temen hati-hati itu ya kalau kita berpendara di jalan seperti ini seharus selalu sepada karena mereka kayaknya lengah tuh ya ini kayaknya banyak ikannya di sini ya tapi enggak ada yang mancing ya nyata kita bisa langsung nyebrang teman-teman kita lihat untuk melintasi jalan lingkar selatan ini ternyata nggak bisa jadi kita harus cari putar arah teman-teman kok ada di sini dekat saja ya dibikinkan juga nih sebenarnya bagian kecil nih ya nah disini seperti halnya yang ditatah pemangkis sana juga Oh kita hati-hati saja ya ini masih banyak kendaraan yang lewat oke kita nyebrang jalan kita lewatkan sedikit dulu dari sini baru kita hentikan videonya teman-teman kita ambil ke kiri ya jembatan malintang nah ini jembatan malintang ternyata disini banyak warung nih disini teman-teman ini ada gorengan dan macam-macam ya disini kalau lurus kedepan sana sampai ke pasar Arbat tata pamankih ya wah ini jual buah banyak menjual dapur temen-temen dapur apa itu ya dapur yang dari tanah itu ya ini ayam bakso disini asik nih kayaknya kuliner kulineran disini ya tapi saya masih masih belum bisa ya bikin video-video kuliner itu karena nggak pede ngomongnya di depan kamera teman-teman ini warung banyak disini nah kita ambil kaki-kaki ke arah kiri teman-teman menuju kurau sana kalau ini saat lurus sampai ke pasar Arbat di tata pamankih kita ambil ke kiri sini ya untuk menuju makam Kiai Haji Ahmad Bakrik kurang lebih dekat ya 4,5 km tadi ya dekat sih sebenarnya cuman videonya saya hentikan dulu sampai disini ya sampai bertemu lagi di episode berikutnya jangan lupa like comment dan subscribe-nya juga ya saya tunggu ya saya akhiri dengan ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton